Pemirsa seorang pengusaha warung makan dan bakso di Lembang, Bandung Barat, Kamis kemarin dinyatakan pihak rumah sakit meninggal akibat positif terpapar COVID-19. Untuk memutus rantai penularan, seluruh tempat usaha korban ditutup sementara. Puluhan warga serta anggota keluarga yang sempat kontak erat dengan korban masih menunggu hasil swab tes. Salah satu tempat usaha sekaligus warung makan dan bakso terkenal di Jalan Raya Grand Hotel Lembang, Bandung Barat, tidak beroperasi hingga beberapa hari ke depan. Selain di Jalan Raya Grand Hotel, dua tempat usaha lainnya di lokasi berbeda pun telah tutup. Penutupan dilakukan oleh aparat desa setempat dan juga tim Satgas Penanganan COVID-19, Bandung Barat. Hal tersebut dikarenakan pria berinisial H, pemilik sekaligus pengusaha warung makan dan bakso ternama di Lembang, meninggal dunia di rumah sakit Boromius, Kota Bandung pada Rabu kemarin. Dari hasil swab tes rumah sakit, korban dinyatakan meninggal karena terpapar COVID-19. Kepastian korban meninggal akibat positif COVID-19 pun dimenarkan aparat desa dan dinas kesehatan Bandung Barat. Selain telah berusia 58 tahun dan memiliki riwayat penyakit, saat ini tim Satgas COVID-19 tengah melakukan penelusuran asal mula H terpapar dan diduga dari luar Lembang. H telah dikebumikan kemarin di Taman Pemakaman khusus COVID-19 di kawasan Cikadut, Kota Bandung dengan prosedur COVID-19. Meninggalnya positif dikarenakan COVID-19, itu dari hasil pemeriksaan dari pihak rumah sakit Boromius. Sekarang keluar belum sama sekali? Belum, belum kemarin. Mereka sekarang yang disuai untuk isolasi mandiri. Mandiri? Mandiri rumah masing-masing. Langsung ya, langsung tracking-tracing, mendata kontak keratnya, diimbul untuk isolasi mandiri yang masuk kontak kerat, langsung kita jatalkan setiap kontak kerat. Tempatnya ditutup sekarang, Pak? Sementara, mungkin apa yang ditutup? Untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 lebih meluas, seluruh tempat usaha milik H telah dilakukan sterilisasi. Selain itu, puluhan warga sekitar dan anggota keluarga yang melakukan kontak kerat sudah menjalani dan menunggu hasil swab tes. Lebih dari 30 orang sudah menjalani isolasi mandiri. Dengan demikian, total di Bandung Barat terdapat 7 orang yang meninggal terpapar COVID-19. Selain itu, hingga saat ini masih ada 192 kasus positif aktif. Warga tetap dihimbau agar tetap patuh serta disiplin terhadap protokol kesehatan.